Ya saudara-saudara, kita mulai dengan bahasan tentang botani atau disebut juga ilmu tumbuhan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris plant science, ada yang mengatakan plant biology. Apa sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh, fungsi, dan klasifikasi tumbuhan. Dan nanti akan kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan struktur, apa yang dimaksud dengan fungsi, dan apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Memang apa kita mempelajari botani di pertanian itu untuk apa belajar botani? Kita bahas dulu tentang ilmu pertanian. Ilmu pertanian adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi organisme. Organisme itu apa saja? Organisme bisa hewan, bisa tumbuhan, dan bisa mikroorganisme. Nah, kita khususnya di agroteknologi akan mempelajari produksi tumbuhan. Oleh karena itu, botani sangat diperlukan sebagai dasar kita di dalam ilmu pertanian. Nah, di sini adalah kita tunjukkan, kita amati di sini, botan itu, pertanian itu digambarkan sebagai pohon. Di pertanian, di pertanian UNS ini, fakultas pertanian UNS ini, ada beberapa program studi antara ilmu dan teknologi pangan, produksi ternak, kemudian agribisnis, ilmu tanah, penyeluan dan komunikasi pertanian, agroteknologi, dan pengelolaan hutan. Apakah mereka semuanya, apakah masing-masing memerlukan botani? Kalau ilmu dan teknologi pangan, kalau pangan itu berasal dari tumbuhan, tentu saja memerlukan dasar-dasar bagaimana pangan itu diolah dari tumbuhan, dari tanaman. Kemudian ternak, ternak kan tidak berhubungan dengan botani, tetapi pakan, pakan ternak itu berhubungan dengan botani. Agribisnis, agribisnis yang diusahakan di dalam bisnis adalah juga produk-produk pertanian. Kemudian ilmu tanah, ilmu tanah itu yang mempelajari untuk bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, karena ilmu tanah juga akan mempelajari botani. Penyeluan dan komunikasi pertanian, bagaimana tanaman itu baiknya bisa tumbuh, disosialisikan, didisiminasikan kepada para pengguna, para petani. Jadi, botani juga harus kita perlukan bagai orang-orang penyuluh pertanian. Kemudian agroteknologi, karena agroteknologi itu adalah teknologi budidaya, tanaman. Dan yang terakhir, pengelolaan hutan adalah hutan itu juga merupakan tumbuhan. Jadi, botani sebagai dasar, sebagai akar pohon-pohon pertanian ini. Kita bahas selanjutnya tentang ruang lingkup botani. Ruang lingkup botani itu melipati morfologi, anatomi, sitologi. Yang pertama itu. Sebenarnya morfologi, anatomi itu sama, kalau morfologi itu yang dimaksud adalah morfologi luar, sedangkan anatomi adalah morfologi dalam. Kemudian, di dalam tubuh organisme, khususnya tumbuhan ada sel. Ini kita nanti mempelajari tentang sitologi. Tidak belajar secara dalam, tetapi apa yang dimaksud dengan sel itu kita pelajari. Kemudian, yang kedua adalah, di dalam tubuh tumbuhan itu ada suatu proses. Proses itu kemudian disebut fisiologi. Nah, proses itu berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan adalah dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kita pelajari nanti ekologi. Bagaimana pengaruh ekologi terhadap proses fisiologi itu. Kemudian juga, apa yang menjadi musuh. Jadi, bagian-bagian dari tumbuhan, itu apa yang menjadi musuh. Pada tumbuhan lain, itu yang dimaksud dengan fitopatologi adalah poin nyakit. Sebenarnya ada suatu istilah lagi, kecuali fitopatologi adalah yang disebutkan oleh serangga. Apa itu yang disebutkan oleh serangga? Ya, entomologi. Yang di fitopatologi itu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, sedangkan yang disebabkan oleh makroorganisme itu adalah entomologi. Oke, nanti ada mata pelajaran khusus untuk itu. Yang semuanya disebut organisme pengganggu tanaman. Kemudian yang ketiga adalah taksonomi. Adalah mempelajari klasifikasi dan identifikasi tumbuhan. Kita paham bahwa tanaman itu sama, tetapi di daerah tertentu berbeda. Ya, salah satu contoh adalah kalau kita menyatakan gedang di Jawa itu adalah pisang, tetapi gedang di Sunda adalah pepaya. Jadi semacam itu, maka disatukanlah nama nanti, kemudian diklasifikasikan. Kemudian yang keempat adalah budidaya. Ada kehutanan, ada perkebunan. Adalah mempelajari penerapan praktis bagaimana tumbuhan itu diusahakan. Ya, ini adalah gambaran secara menyeluruh yang slide ini mengenai botani, mempelajari struktur, fungsi, klasifikasi, dan botani terapan. Di masing-masing ada morfologi, anatomi, histologi, sitologi. Ada istilah baru ini, histologi. Histologi adalah kumpulan dari sitologi. Histologi adalah jaringan, ilmu jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi sejenis. Taksonomi, kita tadi sudah bahas. Botani lapangan, ya sama saja itu pengertiannya. Kemudian fisiologi, ekologi, vitopatologi, atau entomologi tadi. Kemudian kehutanan, perikanan, dan botani. Sifat kehidupan, khususnya tumbuhan, itu adalah tumbuh dan berkembang. Nanti beda tumbuh dan berkembang kita bahas pada saat yang akan datang. Kemudian transformasi energi. Yang paling jelas adalah energi matahari, energi cahaya matahari diubah menjadi karbohidrat. Kemudian reproduksi. Artinya bahasa bisa di reproduksi, bisa beranak, bisa menghasilkan produk baru, bisa berkembang biak. Maafnya ada kesalahan-kesalahan ngomong ini, bisa berkembang biak. Kemudian respon, tanggap. Jadi kalau tanaman itu di ripupuk itu bagaimana responnya? Apakah menjadi lebih baik? Berapa di pupuk menjadi lebih baik? Kemudian semua kehidupan, termasuk tumbuhan, adalah tersusun dari senyawa organik. Nah, ini adalah fungsi tumbuhan. Digunakan untuk tanaman hias. Ini ada talas, jenis talas. Kemudian ada bunga, pemawar ini. Kemudian ini buah. semuanya ada tanaman hias, tanaman yang di pot, tanaman yang di lapangan, ini yang anggrek, tanaman hias, semuanya itu bernilai ekonomi. Tergantung kita bagaimana mencari itu, memanfaatkan peluang itu. Nah, ini adalah bonsai. yang kita kenal sebagai tanaman yang paling mahal ini, bisa ratusan juta, tergantung orang yang senang. Kalau tidak senang, kita lihat saja, bagus. Tapi kalau yang senang, yang paling kanan ini, ini adalah yang paling mahal. Pada waktu gambar ini saya ambil, harganya ratusan juta. Nah, kemudian yang kiri ini ini adalah bagaimana tumbuhan itu kita usahakan sebagai bonsai. Ini adalah ada kawat-kawat di sini, ini dikatakan mentraining. Jadi, tumbuhan kita tanam, kemudian kita arahkan cabang-cabangnya. ini juga ada ilmu yang berkembang, ilmu tersendiri, bagaimana kita tidak boleh memberi air, memberi nutrisi pada tanaman itu sesuka kita. Karena dia, kalau kita beri dengan sesuka kita, maka dia akan tumbuh lebat. Nah, jadi kita harus atur berapa setiap hari harus kita berikan nutrisi itu. Di mana harus kita simpan. Karena kita di tempat yang terang misalnya saja, nanti dia juga fotosintesis bagus, maka dia menjadi tumbuh dengan baik. Menjadi lebat. Nah, kemudian ini manfaat lain untuk taman. Ini taman-taman kota, saya ambil ini. kemudian ini taman di suatu kantor. Nah, ini alam yang diatur sedemikian rupa menjadi suatu taman di alam. Ini di tempat wisata, bisa, atau di samping perumahan, misalkan saja. Ini yang sedang berkembang di sini, wisata pada digalakkan ini sekarang ini. Demikian juga ini, ini artificial, artificial kalau yang kiri ini. Kalau yang kanan ini alami, ini juga artificial, bisa di alaman rumah. Nah, yang kanan ini menunjukkan bahwa ini dinding ini kan jelek, dipandangkan jelek. Tetapi dengan ada tanaman ini menjadi kejelekan atau ketidaknyamanan karena dinding ini bisa dieliminasi. tapi ini taman ini belum jadi di sini. Kemudian dekorasi. Nah, ini adalah dekorasi-dekorasi yang di kiri ini biasanya kalau seminar itu di depan atau perteman-perteman atau sidang-sidang di depan itu ada taman. ini yang di bawah kiri. Kemudian yang di kanan yang bawah maupun atas itu adalah yang biasa kita temui di pernikahan atau perhilatan perkawinan. Meskipun ini juga bisa kita buat di tempat lain. Kemudian cara hidup tumbuhan. Kita mengenal ada yang disebut autotrophic auto itu kan sendiri. Trophic itu makanan. Artinya dia dapat membuat makanan sendiri. Dapat mensintesis makanan sendiri di dalam tubuhnya. Contohnya adalah ya tanaman-tanaman kita yang kita makan itu buah-buahan padi dan sebagainya jagung papaya rumput mangga. kemudian yang saprofitik. Sapro itu adalah dia hidup pada organisme yang sudah mati. Jadi tidak merugikan. Artinya organisme sudah mati maka dia tumbuh hidup di situ. Jamur cendawan jamur dengan cendawan ini sama sebenarnya ya. Kemudian kebanyakan mikroorganisme tidak hanya bakteri kebanyakan mikroorganisme itu hidup pada organisme yang sudah mati. Kemudian parasit. Parasit adalah tumbuh menempel pada organisme lain. Organisme lain itu disebut inang. Dan ini merugikan karena parasit ini mengambil nutrisi dari inang. antara lain benalu kemudian rafflesia kemudian ada epivit hidup menempel pada organisme lain tetapi autotruth artinya dia tidak mengganggu inang. Dia hanya menebeng istilahnya ikut hidup karena dia mungkin perlu peneduan perlu cahaya rendah peneduan sama dengan cahaya rendah memerlukan suhu rendah memerlukan kelembapan lebih tinggi contohnya adalah anggrek dan lumut itulah epivit kemudian ada yang hidup mutualistik hidup dengan organisme lain saling menguntungkan likens atau lumut kerak yang sering kita lihat di tempat lembab tetapi hanya berupa jelaga semacam jelaga menempel tipis itu adalah kerjasama antara alga dan jamur alga itu ganggang dan jamur maaf ini salah ketik ini jamur yang itu hidup bersama-sama saling menguntungkan demikian juga tanaman tingkat tinggi juga begitu mikorisa pada akar tanaman mikorisa ini seperti ganggang mikorisa namanya mikorisa karena hidup di akar tanaman risa itu risum itu akar kenapa dia bisa menguntungkan karena dia membantu mengabsorpsi nutrisi dan air pada tanaman tetapi dia untuk hidup itu mengambil haram mengambil nutrisi yang diproduksi oleh tanaman jadi ini mutualisme kerjasama saling menguntungkan nah ini adalah perbedaan sel antara sel binatang dan sel tumbuhan nanti lebih detail akan kita bicarakan pada saat yang akan datang tapi disini yang penting anda ketahui adalah ada beda sel tumbuhan itu mempunyai tiga perbedaan daripada tumbuhan daripada hewan sel binatang yang pertama adalah dinding sel ini dinding sel maka dari itu tumbuhan tidak pernah ada pecah sel itu karena mempunyai dinding seperti kalau hewan kita juga termasuk di golongan ini maka kita bisa sel darah kita pecah pembuluh darah pecah tetapi kalau di tumbuhan itu tidak ada demikian karena ada dinding sel nah untuk tumbuhan dinding sel itu untuk apa adalah untuk penopang hidup tumbuhan tidak punya tulang oleh karena itu untuk tumbuh ke atas itu dia menggunakan sel yang memulai dinding sel ini kemudian yang kedua yang sangat berbeda yang di binatang itu tidak punyai adalah kloroplas kloroplas ini yang hijau-hijau ini adalah kloroplas yang berfungsi sebagai tempat untuk fotosintesis kita semua sudah tahu maka karena itu adalah tumbuhan adalah ototrop yang ketiga adalah vakuola mengapa perlu vakuola adalah untuk menyimpan ini jadi hasil fotosintesis disebut juga fotosintat atau asimilat itu sebelum didistribusikan disimpan di vakuola maka dari itu tumbuhan itu memerlukan vakuola ini sementara tiga perbedaan antara sel tumbuhan dan sel binatang oke kita kemudian membahas tentang awal kehidupan bagaimana kehidupan itu bisa berada di dunia ini dan yang ada hanya di bumi kalian saya pastikan pasti sudah pernah mendengar ini pada aku di sekolah menengah ada istilah generasio spontanea atau disebut juga abiogenesis ini yang mengemukakan adalah pramasehi aristoteles filosof-filosof yang kita kenal kemudian ada istilah omnivibum ex ovo di kemungkinan di kemungkinan francisco reddy abad ke-17 kemudian ada istilah yang hampir mirip tetapi dibalik omneofum ex vivo itu di kemungkinan lazaro spalansani ada abad ke-18 dan yang terakhir adalah omnivibum ex vivo itu disebut biogenesis oleh Louis Pasteur abad ke-19 oke bagaimana bisa terjadi paham-paham ini yang pertama adalah generasio spontanea spontan kehidupan itu terjadi secara spontan artinya ini terjadi dari yang bukan hidup A itu tidak biogenesis itu terjadi kehidupan biogenesis terjadi lahir jadi kehidupan lahir dari yang tidak hidup bahan-bahan tidak hidup secara spontan spontanea tapi kemudian orang mengamati orang mengamati kalau daging misalnya yang semula kalau dibiarkan saja akan timbul ulat kecil-kecil timbul ulat kayu dibiarkan saja akan timbul ngengat di situ itu dari mana semuanya orang tidak bisa mengatakan itu dari mana oh itu tiba-tiba ada di situ tapi kemudian ada yang mengamati oh kayu atau daging tadi dapat terjadi kehidupan di situ kalau dihinggapi oleh lalat kemudian lalat itu bertelur di situ oleh karena itu jadi serangga atau mengat tadi terjadi karena ada lalat yang hidup yang menghinggap di situ kalau begitu berarti lalat itu bertelur di situ nah kemudian disimpulkanlah bahwa kalau kehidupan itu terjadi dari telur abad ke-17 ini omne vivum jadi kehidupan itu berasal dari X dihasilkan dari UVO dari telur nah kemudian kan kemudian terjadi perdebatan kalau begitu yang melahirkan itu telur bukan serangga dulu jadi bukan kehidupan dulu terjadi perdebatan maka ada yang membetulkan kalau begitu omne ovum ex vivo jadi serangga tadi kan bertelur dulu jadi ovum telur itu disesatukan oleh kehidupan ini abad ke-18 seperti kita bercanda kalau bercanda itu mana lebih dulu telur atau ayam ini terus-menerus terjadi perdebatan maka kemudian jadi tengahi ada penengah itu adalah Louis Pasteur menengah sebagai kita tidak usah menyebutkan telur atau serangga tapi yang jelas bahwa kehidupan baru itu dihasilkan oleh kehidupan sebelumnya jadi omne vivum kehidupan hasil dari kehidupan sebelumnya ex vivo ini abad ke-19 jadi ini adalah teori-teori bagaimana organisme itu terjadi tapi kemudian orang itu berpikir lagi kita akan berpikir kita akan diberikan akal maka bagaimana sekarang kalau pada waktu bumi itu baru terbentuk kemudian ada organisme di bumi bagaimana caranya bagaimana proses bisa terjadi semacam itu yang pertama adalah disebut teori kosmosoa teori kosmosa menyatakan bahwa ada spora di atmosfer spora ini kemudian berlambat berlahan-lahan datang ke bumi dan akhirnya menjadi organisme di bumi kemudian orang bertanya kalau begitu spora itu dari mana tidak bisa terjawabkan kemudian ada teori yang dikemukakan oleh Harold Urey abad ke-19 ini 1993 bahwa di udara itu ada senyawa-senyawa ini NH3 H2O air H2 saja dan ada CH4 menurut Urey kalau ini terkena suatu sinar atau tenaga dari halilintar atau sinar kosmos sinar dari matahari maka ini akan bereaksi bereaksi ini menjadi zat kehidupan seperti virus seperti virus kemudian ada yang mengoreksi Oparin dan Heldin sudah abad ke-20 ini 1924 1936 tidak mungkin kalau itu di udara jadi prosesnya sama tetapi Oparin dan Heldin ini mengembangkan bahwa proses itu reaksi itu terjadi di laut di air lalu air itulah menjadi uap organik bahan pembentuk sel kedua teori ini kemudian dibuktikan oleh mahasiswa saat itu mahasiswa yang bernama Stanley Miller 1953 dia mencampur ini bahan-bahan ini NH3 H2 O CH4 H2 itu di dalam suatu berjana berjana itu kemudian dialiri diberikan bunga api listrik ternyata bahwa betul senyawa-senyawa ini bereaksi menjadi asam amino nah asam amino itu adalah senyawa kehidupan asam amino adalah senyawa kehidupan kita semuanya tumbuhan hewan manusia di tubuh itu ada asam amino kita bahas dulu tentang bagaimana kondisi bumi saat awal terbentuk saat awal terbentuk bumi itu kan belum ada atmosfer jadi atmosfer dan ocean itu belum terbentuk kalau demikian di atmosfer kadar CO2 tinggi suhu juga tinggi jadi panas sekali dan karena tidak ada usun maka sinal UV sinal ultra ungu itu juga tinggi oleh karena itu tidak mungkin kalau kehidupan itu di udara lalu di bagian mana bumi ini yang kadar CO2 rendah suhu juga rendah sinar ultra ungu juga tidak bisa mencapai adalah di perairan atau di laut jadi di bumi itu di perairan inilah jadi apa yang dikemukakan oleh siapa tadi Oparin Helden tadi dapat diterima bahwa organisme terjadi itu di perairan organisme awal itu terjadi di perairan bagaimana bisa menjadi sel adalah air itu kan beriak beriak itu terjadi butiran air nah gerakan semacam ini dikatakan sebagai gerakan ko aservas nah gerakan inilah yang kemudian karena dia mengandung asam amino lalu terjadilah sel jadi kalau begitu kehidupan itu berasal dari mana kita kembali ke yang paling atas ke yang generas plus generas spontannya abiogenesis jadi kehidupan berasal dari yang bukan tidak hidup yang tidak hidup dari benda-benda mati jadi yang dipakai adalah yang abiogenesis tetapi melalui proses jadi tidak generasio spontanea tidak secara spontan jadi hukum ini kita kembalikan ke jadi kehidupan itu berasal dari abiogenesis bagaimana kalian mentermati ini apakah bertentangan dengan agama biasanya kalau saya tanya kepada mahasiswa yang lalu itu selalu mengemukkan bahwa wah itu bertentangan dengan agama begitu oke silahkan ya yang beragama kristen yang beragama islam tapi kalau yang buddha dan hindu saya tidak mengerti demikian juga kongucu saya tidak paham ya kalau kristen dan islam dan ya kristen dan islam saya agak paham tidak bertentangan dengan teori ini silahkan pelajari ya adam itu dari apa ya silahkan pelajari biasanya mendengarkan pengajian atau kotbah di gereja tapi tidak dipahami dengan baik oke kita teruskan nah ciri organisme sekarang dari yang kita bicarakan tadi maka ciri-ciri organisme itu adalah organisasi tubuh kompleks kenapa dikatakan kompleks tidak sederhana berbagai macam-macam bagian ada sel ada jaringan ada organ banyak sekali organ banyak sekali sel itu terorganisasi sebagai suatu sistem sebagai suatu satuan yang kedua sifat yang kedua adalah organisme terdiri atas susunan kimia berbagai macam susunan kimia jadi rangkaian rangkaian kimia terada di dalam tubuh organisme di dalam tubuh organisme terjadi metabolisme kenapa tidak dikatakan sebagai reaksi kimia kenapa disebut metabolisme ada dua macam di sebelah kanan ini ada anabolisme senyawa-senyawa sederhana dirangkai disintesis menjadi senyawa kompleks dan sebaliknya katabolisme senyawa yang sudah mantap senyawa kompleks disintesis diurekan menjadi senyawa sederhana kita kembali kenapa disebut metabolisme karena semuanya terselenggara atas bantuan enzim jadi semua reaksi di dalam tubuh organisme selalu dibantu oleh enzim maka disebut metabolisme tidak dikatakan sebagai reaksi kimia gitu nah kemudian yang keempat adalah reproduksi dan berdaur jadi organisme lahir tumbuh dewasa bergembang biak tua dan mati yang bergembang biak menghasilkan anak anak menggantikan yang induknya jadi melahirkan tumbuh dewasa itu karena mampu bereproduksi menghasilkan individu baru dan itu selalu terus-menerus itu adalah berdaur sebagai lingkaran sebagai siklus kemudian yang kelima adalah irritabilitas adalah tanggap terhadap perubahan lingkungan tanggap terhadap perubahan lingkungan jadi ada air bagaimana kenapa akar tumbuhan mengarah ke banyak-banyak air kenapa manusia itu tinggal di tepi-tepi sungai kenapa hewan itu hidup di satu tempat karena dia mempunyai tanggap terhadap dia mereka tanggap terhadap lingkungan dan kalau lingkungan berubah itu harus bagaimana ada yang migrasi berarti milah tempat ada yang mengubah diri beradaptasi oke yang ke enam satu dua tiga empat lima enam mempunyai bentuk dan ukuran tertentu jadi berbeda dengan batu bisa besar bisa kecil dengan ukuran berbeda dengan bentuk berbeda tapi kalau tumbuhan atau organisme pada umumnya itu mempunyai bentuk berbeda-beda jenis sama dengan jenis yang lain bentuk bisa berbeda ukuran juga berbeda kemudian selanjutnya adalah evolusi evolusi adalah perubahan secara lambat-lambat kalau perubahan itu lingkungan itu berubah terus maka kehidupan itu akan berubah juga bisa berubah bentuk bisa berubah ukuran dan bisa berubah fungsi kita lihat kemudian tadinya kalau manusia kita percaya bahwa hanya dari Adam dan Hawa tetapi kemudian berbangsa-bangsa banyak sekali ras itu tidak lain adalah karena terjadi pergembang biakan bergembang biak bertambah banyak tambah banyak tidak cukup tempatnya maka berpindah tempat berpindah tempat menyesuaikan diri dengan tempat yang baru maka terjadilah perubahan bentuk perubahan ukuran yang terakhir adalah bergerak bergerak itu adalah ciri khas organisme kalau tidak bergerak bagaimana masih menyelenggarakan metabolisme tadi tidak bisa bergerak kalau manusia itu disebut koma tapi ada juga tumbuhan yang tidak bergerak maksudnya kita tidak melihat secara nyata bergerak seperti karang karang itu kan seperti kita tidak tampak pergerakan yang secara visual tetapi pada prinsipnya organisme adalah bergerak kemudian kita teruskan dengan karakter organisme berhubungan dengan waktu dan organisme lain tadi sudah sebagian sudah saya sebut bahwa kalau jumlah itu bertambah berpindah tempat terjadi penyesuaian di tempat baru adaptasi di tempat baru maka terjadi model atau perubahan pada tubuh maka terjadilah diversitas keanekaragaman maka dari itu keanekaragaman terus meningkat karena perubahan-perubahan lingkungan ya tadi sudah kita sebut ada reproduksi reproduksi bisa generatif bisa vegetatif secara generatif ada hibridisasi persilangan hibridisasi itu persilangan persilangan ada istilah-istilah ini silahkan cari sendiri ya ada autogami saya pikir nanti saya kira di sekolah menengah dan sekarang bisa dengan cepat mencari ini melalui internet bisa kemudian ada iratibilitas itu menghasilkan mutasi jadi perubahan dari diversitas itu terjadi karena bisa beradaptasi evolusi tetapi juga bisa karena mutasi mutasi adalah perubahan secara cepat sinar radioaktif itu bisa mengubah cepat oke nanti kalau belajar di pertanian nanti menggunakan sinar ini kita bisa menciptakan ras baru di pertanian disebut varietas kemudian evolusi karena tadi sudah kita sebutkan beradaptasi oke untuk pertemuan pertama ini sekian dulu selamat menikmati